Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngebuat video question and answer aku yang part ketiga Dan aku udah lama banget gak ngebuat question and answer aku Nah hari ini aku mau buat question and answer yang part ketiga Berhubung karena youtube aku baru mencapai 100k subscribers Thank you so much buat temen-temen semua yang udah subscribe aku sampe sekarang Thank you banget juga untuk semua supportnya Aku bener-bener seneng banget Semoga Tuhan memberkati dan aku doain kalian sukses di masa depan Oke, tapi seperti biasa sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oh iya guys, by the way untuk di question and answer aku yang kali ini Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang gak aku jawab Mungkin udah aku jawab di question and answer aku yang part pertama disini Atau di part kedua disini Jadi kalian bisa nonton di kedua video ini ya Oh iya guys, by the way aku lupa Jadi biar tambah seru question and answer-nya Jadi hari ini aku gak cuma jawab pertanyaan aja Tapi aku juga akan sambil makan samyang Ini tuh yang dua kali spicy Jadi ini bener-bener pedes banget Dan disini aku mau tambahin boncabe lagi Disini yang ada dirumah aku itu boncabe original yang level 10 Jadi disini aku pengen tambahin aja Supaya jadinya jauh lebih pedes gitu Aku pengen tambahin Sekitaran segini Karena kalau misalnya kebanyakan jadi asin guys Jadi kayak kurang enak gitu Aku abis jepit rambut aku Karena disini tadi berantakan gitu Jadi lebih baik kayaknya dijepit aja Nih kalian setelah sendiri ini udah aku tambahin boncabe sekitaran segini Dan disini aku bakal aduh dulu semuanya Jadi ini keleternya udah denger ngeri banget sih guys Warnanya udah super merah banget Jadi nanti aku bakal bacain pertanyaan Terus aku bakal jawab Dan aku bakal makan sesuap-sesuap Oke langsung aja ke pertanyaan yang pertama Pertama ini dari Your.jnlv3 Congratulations, Che Thank you What is your favorite food? Cara biar cepet banyak subscribers Dan juga kekurangan C di Youtube Oke, thank you pertanyaannya Untuk pertama What is my favorite food? Makanan favorit aku adalah Yang berbau kenil-kenil Kayak kue tiau Dan juga sushi Atau gak makanan-makanan yang pedas gitu Terus cara biar dapet banyak subscribers itu sih Kalau untuk aku pribadi Adalah konsisten Jadi kalau misalnya aku itu Selalu uploadnya itu rutin Jadi kayak setiap hari upload Kalau misalnya bisa Cuma sehari aku biasanya break Atau gak Kalau misalnya aku lagi sibuk banget Aku tetap selang-seling Jadi aku gak pernah kayak break Gak pause sama sekali itu gak pernah Paling gak Kalau misalnya aku lagi sibuk gitu Aku selalu selang-selingin Kayak hari ini pause Besok enggak Besoknya lagi pause Besoknya lagi enggak gitu Jadi pokoknya selang-seling Dan pastiin tetap nge-content terus Jadi supaya subscribernya itu naik Subscribernya naik Dan juga viewernya naik gitu Karena untuk ngebuat channel itu Kita harus build channelnya ya Jadi gak bisa langsung kayak Oh satu video Terus langsung booming Dan subscribernya banyak Itu gak bisa Jadi kan bener-bener harus konsisten Dari awal Dan postingnya itu banyak Dan bertahap Kekurangan jadi youtuber Oke thank you Pertanyaannya Menurut aku Untuk aku pribadi Kekurangannya gak ada sih Karena menurut aku Jadi youtuber itu fun-fun aja Oke pertanyaan pertama Udah selesai Jadi aku pengen makan dulu guys Ini udah serem banget sih guys Marnanya jujur Makan Enak banget guys Oke next pertanyaan kedua Dari Eksi Congrats kak 100k subscribersnya Thank you Eksi Question and answer Kakak suka maple apa Suka warna apa Tinggal di daerah mana Oke thank you pertanyaannya Eksi Aku paling suka itu Mata pelajaran Bahasa Mandarin Dan untuk warna Aku paling suka warna-warna Yang kayak earth tone gitu Atau-ngkak black Dan juga white Atau-ngkak kayak beige gini Menurut aku kayak warnanya Classy aja Dan mahal gitu Jadi aku suka warna-warna Kayak gitu Dan aku tinggal Di daerah Tanggerang Makan lagi Enak banget Tapi pedes banget guys Oke next Pran selanjutnya itu Dari Nikan Congrats kak Semoga cepat 1 juta subscribers Thank you Nikan Amin Question and answer Minuman favorit Suka game apa Kelas berapa Atau udah lulus Oke minuman favorit aku itu Sebenernya air putih Karena menurut aku Kalo misalnya kayak Kita minum manis Aku juga suka minum manis Cuman kalo misalnya Minum manis Tetep aja kayak Gak enak di tenggorokan Jadi harus minum air putih lagi Gitu Jadi tetep minuman favorit aku Adalah air putih biasa Terus untuk suka game atau enggak Aku gak suka main game sama sekali Aku juga kayak Gak pernah sama sekali Kalo misalnya boring itu Main game Walingan aku biasanya Nonton draft war aja Dan aku kelas SMA 3 Atau kelas 12 Dan aku belum lulus Bentar lagi aku bakal lulus Di tahun ini Next dari Kela Official Kali umur berapa Orang tuh udah tau Kalo kakak jadi youtuber Dan apa tujuan kakak menjadi youtuber Oke aku jawab satu-satu ya Aku umur 17 tahun Dan orang tuh aku udah tau Aku jadi youtuber Dan mereka sangat amat mendukung aku Dan tujuan aku untuk menjadi youtuber Adalah aku paling menginspirasi banyak orang Dan juga menyalurkan hobi aku Denak banget guys Oke pertanyaan selanjutnya dari Sunny Rainbow Selamat 100k-nya kak Thank you Sunny Rainbow Kpoper atau Weeboo Atau Animlovers Hmm Kayaknya aku tuh gak ada salah satu dari situ Cuman mungkin tergolong ke kpoper Tapi sebenernya aku tuh lebih suka Kayak kdrama gitu loh Hmm Enak Next ke Eva Padila Sebelumnya selamat kak Buat 100k-subsnya Thank you Eva Harapan kedepan untuk youtube kakak apa? Oke thank you pertanyaannya Harapan aku untuk youtube aku kedepannya Pastinya lebih berkembang lagi Dan juga pastinya lebih Naik lagi, naik lagi, naik lagi Dan pasti aku bisa menginspirasi banyak orang Dan juga viewers-viewers aku Dan subscribers aku Dan aku juga bisa ngebawa dampak positif Ke kalian semua Jadi doain ya Semoga channel aku semakin berkembang Dan juga aku bisa membawa dampak positif Buat kalian Oke sekarang kita makan Aku sebenernya lapar banget guys Karena dari tadi belum makan Next pertanyaan dari Maeshoa Congratulations for you Thank you Maeshoa A question for Ka Ali Wow Aku kayak lagi nulis surat aja Pernah nggak mau berhenti main youtube? Apa pesan buat tahun 2021? Dan harapan tahun 2022? Oke interesting question Untuk pernah atau nggak mau berhenti dari youtube itu nggak sama sekali Karena seperti yang aku bilang tadi Hobi aku adalah ngebuat video dan coba editing Jadi aku tuh ngebuat youtube itu tanpa paksaan gitu loh Karena aku tuh bener-bener suka banget nge-youtube Jadi kayak aku suka di depan kamera Ngomong sama kalian Berinteraksi sama orang Aku juga suka edit video Aku tuh suka banget Dan aku nggak pernah ngambil kayak youtube itu sebagai beban aku Karena ini juga kayak Aku bisa nyalurin hobi aku gitu Oke pesan aku buat 2021 Sebenernya nggak ada Cuman kayak thank you aja Dan aku bener-bener bersyukur banget Di tahun 2021 Aku kayak banyak banget blessings yang aku dapet dari Tuhan Kayak aku punya teman-teman yang baik Terus juga teman-teman yang supportive Keluarga-keluarga aku yang supportive Dan juga orang-orang di deket aku yang bener-bener baik banget sama aku Dan peduli sama aku Dan juga aku juga udah kayak work hard banyak Terus juga aku bisa mencapai 100k subscribers Jadi untuk tahun 2021 Aku cuma kayak pesan aku tuh cuman kayak Aku bersyukur banget aja gitu loh Sebenernya itu bukan pesan sih Cuman kesan Tapi ya intinya aku bersyukur banget Pada tahun 2021 Karena kayaknya itu best year aku mungkin Karena banyak banget blessings yang aku dapet sih Terakhir harapan untuk tahun 2022 Pastinya aku pengen banget jadi orang yang lebih baik lagi Dan aku bisa menginspirasi banyak orang Dan aku bisa membawa dampak positif Dan hawa yang positif Buat kalian semua yang lagi nonton aku sekarang Dan ya pokoknya aku bisa jadi Better version of me lah Makan By the way guys Ini tuh isinya cuman satu loh Tapi kok kayaknya banyak banget ya Hmm Oh by the way guys Tadi Maishwa bilang Mungkin segitu dulu ya Semangat terus sekali Jangan menyerah Semoga kedepannya bisa sampai 1 juta subs Thank you banget maishwa Kamu support aku banget Aku bener-bener terharu sih Sebenernya Kayak kalian gak kenal aku Tapi kalian bisa support aku Sampai kayak gini Aku kayak terharu banget Dan aku dikelilingi banyak banget orang baik Thank you semuanya Oke next Dari Bubble Blue Question and answer Congrats Thank you Bubble Blue Hobi kakak apa Udah berapa lama bikin tutorial Kakak punya ade atau kakak enggak Oke ini lagi pertanyaannya Untuk pertama Hobi aku apa Udah jelas banget Hobi aku pasti Nge-build video Ngomong di depan publik Dan juga edit video Dan ditambah satu lagi Sebenernya aku suka banget sama futsal Cuman udah lama banget aku gak main futsal Karena kan lagi home learning ya Oke untuk buat tutorial Kayaknya udah cukup lumayan lama Karena pertama kali aku nge-build tutorial banget itu Bulan Juni tahun 2020 Sampai sekarang Dan aku punya ade Dia cowok satu Dan dia masih kelas 7 Atau kelas SMP Makan dulu By the way aku realize something Kenapa setiap kali aku makan Selalu harus ada kayak Hmm Oke next Dari SBT Girls Halo kak aku mau nanya Kenapa video kakak bisa sebagus dan sejelas ini Mohon dijawab ya kak Oke thank you SBT Girls Pertanyaannya Aku sebenernya gak tau Video aku bagus Atau jelas atau enggak Tapi thank you banget Kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu Berarti apa yang aku lakuin itu udah benar Dan berarti udah cukup memuaskan penonton aku Sebenernya kenapa video aku bisa sebagus dan jelas itu Karena editingnya sih Kayak aku ngebuat editnya itu selalu detail Sebisa mungkin aku detail Supaya orang yang nonton itu enak juga Kayak walaupun tutorial Atau question and answer Atau segala macem Aku berusaha untuk ngasih itu ke semua orang itu 100% Supaya orang-orang itu gimana ya Kan kalau misalnya orang membuka video kita Kan pasti kayak ada interestnya gitu kan Nah aku tuh berusaha banget untuk mengambil semua interest orang itu loh Jadi kayak setiap kali orang buka video aku Gila ini video estetik banget Atau ih gila videonya bagus banget Nah aku berusaha banget ngambil itu dari mereka Supaya aku tuh bisa ngebuat mereka tuh nonton video aku jadi lebih nyaman dan juga lebih bagus gitu Intinya sebenernya harus niat dan juga ngejelasinnya harus jelas Supaya orang-orang itu tau gitu Kak mau tanya kasih solusi dong kak Bagaimana cara jadi youtuber Aku pengen banget kak Oke thank you Nurul Safi kak Perlanyaannya Untuk solusi jadi youtuber itu sebenernya kuncinya adalah Kamu harus konsisten dan niat Menurut aku ya itu menurut aku pribadi tuh Kamu bener-bener harus konsisten dan niat Karena itu adalah kunci yang paling penting banget Karena kalau misalnya kalian punya keniatan Kalian juga pasti akan konsisten terus kan Upload Dan nanti viewers kalian itu bakal menaik dan menaik dan menaik juga Terus kalian tuh jangan sampai kayak gampang cara gitu loh Biasanya ya Ini tuh mau misalnya buat youtuber-youtuber pemula Saat kalian posting youtube Dan kalau misalnya viewersnya tuh dikit Kayak misalnya cuma 20, 30, 40 Terus pernah nih 1x sampai 100 Atau sampai 1k, 2k gitu Terus tiba-tiba pas kalian upload video lainnya tetap turun lagi Jadi 20, 50, 100 gitu Itu gak apa-apa sama sekali guys Karena itu adalah caranya untuk build channel kalian Jadi kalian pernah merasa kayak Ih kok youtubenya kayak gini sih Kayak kok gak neck-neck sih viewersnya Karena itu kalian harus build channel kalian Karena dari awal aku pun juga kayak gitu Karena semuanya tuh gak ada yang instan guys Bahkan indomie aja ya Kalian butuh masak kan Butuh proses dulu untuk mendapetin indomie yang jadi gitu Jadi kalian bener-bener harus nikmatin prosesnya Kalian harus upload terus Yang penting yang niat Editing yang bagus Yang semangat Dan jangan pernah jadiin itu sebagai beban Kalian jadiin itu sebagai hobi Atau kalian pengen nyalurin hobi kalian kesana gitu Jadi jangan dijadikan beban ya Oke makan Oke next Disini ada pertanyaan dari Sa Namanya lucu banget Congratulations kak atas-ataski subscribersnya Thank you sa Gimana perasaan kakak saat ada di titik ini? Oke thank you sa pertanyaannya Gimana perasaan aku saat ada di titik ini? Sebenernya aku seneng banget Bener-bener seneng banget Kalau bisa kalian bisa lihat di video personal answer aku yang part 2 Saat itu aku bener-bener bilang kalau goals aku adalah untuk mencapai 100k subscribers sebelum tahun 2022 Dan aku bisa mencapai itu dan aku super duper seneng banget Kayak aku bener-bener seneng banget Aku pun gak nyangka aku bisa nyampe di titik ini gitu Tapi meskipun titik ini adalah goals aku Cuman aku mencetak goals lagi yang jauh lebih tinggi untuk aku ke depannya Jadi kalau misalnya aku tuh udah dapet goals aku Aku gak bener-bener di sini aja Tapi aku pengen ngejar goals aku yang lain Tapi pastinya untuk berada di titik ini Aku very-very happy banget Jadi thank you banget semuanya Buat kalian semua yang udah support aku Aku bener-bener seneng banget Dan pastinya bersyukur banget karena aku punya kalian Ini ada pertanyaan dari Silawang The Question Kak Ali pernah gak sih kehabisan konten gitu Terus yang memotivasi Kak Ali agar semangat di Youtube siapa? Oke thank you Silawang Pertanyaannya Untuk pernah atau gak kehabisan konten Pasti pernah Cuman aku berusaha cari yang lagi viral lagi Karena kan setiap kali kan setiap saat kan yang lagi viral beda-beda ya Dan sampe sekarang puji syukur Aku selalu ada aja kontennya Makanya aku bener-bener berterima kasih banget sama Tuhan Dan yang memotivasi aku untuk semangat di Youtube adalah Pastinya pertama adalah diri aku sendiri Karena kalo misalnya gak ada motivasi dari diri sendiri Mau gimana pun mau didorong sama siapapun Kalo aku nya tuh gak mau Gak akan pernah jalan gitu Jadi aku bener-bener memotivasi diri aku sendiri kayak Ayo li harus bisa Kenapa harus males gitu Ayo lah ngebuat video gitu Masa berhenti disini aja Ayo sama gitu ke diri aku Sampai aku sadar kayak Oh oke 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 Gue tetep harus lanjutin gitu Jadi pertama-tama Itu aku pasti dapet motivasi itu dari diri aku sendiri Dan baru faktor dari luar Yaitu pertama keluarga aku Pastinya daddy aku dan juga adik aku dan keluarga aku Semuanya itu pasti ngedukung aku banget untuk membuat Youtube Kayak mereka tuh bener-bener setuju banget gitu loh Aku ngebuat Youtube Karena mereka tau itu sesuai dengan passion aku Karena aku bener-bener suka ngomong di depan publik Dan aku suka ngedit video Jadi mereka tuh tau dan mereka bener-bener ngedukung aku banget gitu Dan nge-push aku untuk jadi Youtuber yang sukses gitu Dan baru dari temen-temen aku Aku juga dapet motivasi dari temen-temen aku Kayak kalo misalnya aku lagi jenuh atau apa Biasa aku curhat ke temen-temen aku Kalo misalnya kalian nonton Novia, Naisa, Bea, Natasha Thank you very much Kalian bener-bener ngebantu aku banget Dan kalian nge-support aku banget Kayak aku bener-bener bersyukur sih Aku punya temen-temen yang bener-bener ada buat aku Dan nge-support Bisa aku jadi motivasi gitu Oke, makan dulu By the way guys Kayaknya abis ini aku bakal nge-jawab pertanyaan lebih banyak dulu deh Karena sama yang aku udah mau abis Jadi aku akan jawab pertanyaannya jauh lebih banyak dulu baru aku makan ya Oke, next ada pertanyaan dari Octaviani Putri Congrats, kak, nge-supportnya Thank you, Octaviani Putri Aku udah dapet silver-pulley button-nya? Belum Belum, aku belum dapet silver-pulley button-nya Karena kalo misalnya dari Youtube itu Kalo misalnya kita dapet 100k Kita harus nunggu dulu selama sebulan Karena Youtube bakal nge-check Dan baru aku bisa apply silver-pulley button-nya Nah, karena aku baru ngedapetin 100k subscriber ini kayak 4 harian gitu Jadi masih lama sebenernya ya Cuma nanti kalo misalnya udah dateng silver-pulley button-nya Aku pasti buat video unboxing Jadi ditunggu ya Oke, next pertanyaan dari Sweet Candy Selamat kah 100k subs-nya? Thank you, Sweet Candy Gimana perasaan kakak sudah dapet 100k subs? Aku seneng banget pastinya Seperti yang aku jelasin tadi Karena aku udah mencapai goals aku Sebelum tahun baru Aku dapet 100k subs itu 29 Desember Jadi itu masih selang waktu 3 hari lagi untuk tahun baru Dan aku bisa ngedapetin itu sebelum tahun 2022 Aku bener-bener seneng banget Oke, next ada pertanyaan dari Ini Rinjani Alta Punisa Selamat kakak untuk 100k subs-nya kak Ali Selamat terus buat videonya Thank you, Rinjani supportnya Kak, kakak nyangka gak bakal bisa dapet silver-pulley button Dan kak Ali kalo bikin video tutorial ya seretan atau enggak? Untuk yang pertama, kakak nyangka gak untuk ngedapetin silver-pulley button itu gak sama sekali Aku sama sekali gak nyangka aku bisa ngedapetin ini Bahkan saat awal aku nge-youtube Itu aku baru ngedapetin 1k subscribers Itu kayak bulan Desember tahun 2020 Dan itu aku punya buku jurnal gitu kan guys Dan itu ditanya di jurnalnya Goals aku untuk tahun 2021 itu apa? Aku cuma tulis goals aku adalah 10k subscribers Bener-bener 10k subscribers Karena aku rasa untuk ngedapetin 10k itu susah banget Tapi karena aku ngomong ke dadi aku Goals aku itu cuma 10k subscribers Dadiku bilang Kok goals kamu kecil banget gitu Coba lah tulis 100k, ditambahin aja nolanya 1 Dan aku bener-bener gak nyangka banget Secepat ini aku bisa ngedapetin silver-pulley button Belum dapet sih, cuman akan dapet Tapi aku bener-bener gak nyangka banget Ini kayak bener-bener cepet banget Dari aku ngebuat tutorial sampe sekarang Jadi aku bener-bener gak nyangka sih guys sebenernya Dan aku kalo misalnya ngebuat video tutorial itu Gak pake catatan sama sekali Jadi berdasarkan aku ngomong aja Jadi aku bener-bener ngomong itu spontan Aku jarang sih ngebuat video atau ngomong pake catatan Karena menurut aku jauh lebih susah Karena aku gak bisa, kayak aku harus kayak ngapain script gitu loh jadinya Jadi aku kayak harus atur nadanya gitu Jadi aku gak suka pake script Jadi aku bener-bener langsung ngomong aja gitu Sesuai yang aku ngomongin Kalo misalnya salah, aku tinggal ulang lagi aja gitu Next, pertanyaan dari Rhea Chanzy Selamat ya pak, thank you Rhea Apakah kakak pas awal nge-youtube malu-malu gitu? Oke, enggak sama sekali Aku gak pernah malu untuk nunjukin diri aku Jadi kayak gak pernah malu sama sekali sih aku Karena emang itu passion aku Aku suka ngomong di depan publik Aku suka dilihat orang Aku suka tampil di depan kubung intinya Oke next, pertanyaan dari Desi Amelia Congrats ya pak, thank you Desi Pertanyaan dong sekarang masih kuliah atau sekolah Atau kuliah ambil pro di apa nih? Aku masih sekolah Tapi untuk kuliah aku akan ngambil international business Atau business administration Oke next, dari Kairani Izzati Nazmi Congrats guys, munggu bisa cukup 1 juta ya Thank you, Kairani Awal mau youtube gimana, Kak? Oke Kairani, thank you Tapi kalau misalnya aku jual pertanyaan kamu yang ini Ini bakal panjang banget Jadi kamu bisa lihat video aku yang ini Yang aku awal nge-youtube Karena disitu aku menjelasin dari awal banget Sampai akhir atau sampai sekarang ini Next, ada pertanyaan dari Nafisa Putri Jauhari Congratulations, Kak, atas 100k Thank you Awal kakak bikin youtube itu karena apa? Oke, awal aku bikin youtube itu bener-bener pure Karena aku bosan Karena itu awal corona dan aku bosan Aku nggak tahu ngapain Jadi aku ngerasa kayak Yaudah lah buat aja youtube Eh, taunya aku jadi keterusan sampai sekarang Next, ada pertanyaan dari Renanda Channel Kakak biasanya kalau gabut ngapain? Impian kakak apa? Oke, thank you pertanyaannya Renanda Kalau misalnya aku gabut Biasanya itu aku buat video Dan edit sebenernya Cuman kalau misalnya aku lagi nggak mau ngedit Atau nggak mau ngebut video Biasanya aku nonton Kayak misalnya aku nonton drama Korea Atau aku lebih nonton serius-serius drama gitu Impian aku apa? Oke, impian aku adalah aku pengen banget ke Switzerland Dan aku pengen banget ngeliat Aurora Kayak aku bener-bener suka banget sama Aurora Atau Northern Lights gitu Jadi aku bener-bener pengen banget ngeliat Dengan mata kepala aku sendiri Kayak Aurora tuh kayak apa sih? Kayak aku pengen aja gitu Dan pasti yang pengen banget bawa keluarga aku kesana juga Jadi bisa bareng-bareng ngeliat Aurora Oke, next ada pertanyaan dari Cha Channel Kongres ka atas 100k subscribers Thank you, Cha Oke, kalau bikin video pake mic dah Oke, kalau misalnya aku buat video Aku nggak pake mic sama sekali Liat di sini nggak ada mic Dan di kamera aku juga nggak ada mic Di sini aku nggak ada clip on mic sama sekali Cuman kalau misalnya aku ngomong Aku selalu suruh semua orang di rumah Diem Jadi kalau bisa itu nggak usah bisik gitu loh Karena aku lagi ngerjain video Karena ini termasuk kerjaan aku gitu Dan kalau misalnya aku ngomong Sebisa mungkin aku ngomong itu dengan jelas Karena kan kayak ada orang di depan aku gitu Jadi aku ngomong dengan jelas Supaya suara aku juga dengeran-dangan baik di kamera aku gitu Oke, sekarang aku mau makan Dari Rafa Awani Kali sehat? Mata ber kemana? Oke, thank you pertanyaannya Rafa Puji Tuhan aku sehat-sehat aja Dan malam tahun baru aku di rumah aja Tapi aku bakal bantar sama keluarga aku Aku bakal-bantar terus shabu-shabu Wais, bener banget deh Oke, pertanyaannya udah selesai semua Dan sekarang sisa makanan aku Jadi aku pengen abisin ini dulu ya Habis! Oke, jadi itu dia video question and answer aku Yang part ketiga Thank you banget buat temen-temen semua yang udah tanya Di community youtube aku Dan thank you so much for 100k subscribers Karena aku bener-bener seneng banget aku bisa ngedapetin ini Dan aku bersyukur banget juga Thank you banget buat kalian semua yang udah ngedukung aku Dan juga untuk support aku selama ini Semoga semua kebaikan kalian bisa berbalik ke kalian ya Oke, jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pencet tombol like Comment di bawah Kira-kira site-nya aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taruh Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye